Tapi punya tradisi, pimpinan tidak boleh buat kami, dimanapun tempatnya. Karena apa, ini istilahnya untuk keadilan bagi yang lain. Saya memang Gus Muaingin berharap saya lagi, tapi saya bilang jangan Pak Ketum. Saya terima kasih sudah diberikan amanah, satu periode cukup, karena teman yang lain juga perlu juga menempati. Dan akhirnya yang ditunjuk harus dikirana. Yang menurut saya sama posisinya di partai, beliau wakil kota umum, beliau juga lama di PKB, beliau juga apalagi mewakili inklusifitas PKB, karena beliau bagian dari keminoritas. Artinya PKB semakin memperlihatkan ke publik, karena PKB ini partai nasional yang berlandaskan agama. Jadi lebih aratnya ingin meluncurkan inklusifitas itu, karena MBR kan rumah Pancasila gitu. Betul, MBR rumah kebangsaan. Dan Pak Rufji layak dari track record, dari pengalaman, juga dari presentasi untuk ada di rumah kebangsaan.